siang Bapak-Ibu semuanya. Suara saya dengar Pak Enroh? Sangat jelas Bu. Sangat jelas, Alhamdulillah. Baik Bapak-Ibu, izin kami mengaparkan hasil penelitian kami tentang pengembangan lembar kerja mahasiswa berbasis case method dan team-based project case method dan team-based project pada mata kuliah Morfologi Tumbuhan. Ini mata kuliah yang memang mata kuliah kami, yang kami ampuh. Tim saya dengan tim, saya sendiri Ibu Ina dan Pak Hercules. Ada pun latar belakang yang menjadi latar belakang penelitian ini, bahwa lembar kerja mahasiswa itu merupakan salah satu bahan ajar yang memang sangat dibutuhkan di dalam kegiatan belajar. Baik di sekolah dasar dan seterusnya, sampai di perguruan tinggi pun ini sangat penting untuk kita sikapi begitu. Lembar kerja mahasiswa ini itu dapat membantu mahasiswa menjadi lebih aktif, lebih kreatif, dan inovatif dalam berpikirnya. karena di dalam LKM itu sesuai tujuannya akan disajikan selain teori pengantarnya sedikit, juga langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang yang nantinya langkah-langkah itu adalah suatu prosedur untuk mahasiswa bisa menguasai suatu konsep atau menemukan atau membuat sesuatu. Berdasarkan ke ke kemen dikbud nomor 3 tahun 2021 di dalam kurikulum merdeka di dalamnya itu ada indikator kerja utama perguruan tinggi negeri. Ada delapan indikator atau IKU PTM. Di antaranya di IKU 7 itu adalah menciptakan kelas kolaboratif dan partisipatif. Di dalam penjelasannya di dalam teknik penjelasannya untuk menciptakan kelas kolaboratif dan partisipatif itu itu dilakukan dengan menerapkan metode kasus atau case metode dan team-based project. Itulah di dalam petunjuk pelaksanaan untuk menciptakan kelas kolaboratif dan partisipatif itu. dengan dasar ini itu kami melakukan penelitian ini. Kami mengakomodir dengan membuat atau menyusun LKM yang berbasis case metode dan team-based project ini. Tentunya LKM itu berisi terutama pada prosedurnya berisi sintak atau langkah-langkah yang sesuai dengan langkahnya case metode dan team-based project. Lalu coba kita lanjut sebagai dasar kami dalam melakukan penelitian ini. Case metode itu merupakan metode belajar partisipatif di dalamnya ada partisipasi mahasiswa dalam memecahkan masalah. Metode belajar merupakan metode belajar yang konstruktivisme dan dapat meningkatkan berpikir kritis, kreatif, dan sekaligus terjadi kolaborasi di sini dalam pemecahan masalah. Sementara team-based project merupakan metode belajar yang juga konstruktivisme membuat ada kegiatan di sana membuat merancang suatu produk yang dapat menggiring untuk berpikir kreatif dan kritis. Jika kita pedukan case metode dan team-based project jadi di dalam LKM yang kami susun itu ada nanti dilihat tujuan tujuan pembelajarannya ada yang dengan case metode saja ada yang nanti muncul dia case metode dan team-based project sekalian sekaligus ada yang team-based project saja tergantung kepada tujuannya tetapi kedua metode inilah yang diterapkan di dalam pembelajaran yang tertulis yang tertuang di dalam LKM yang kami susun jadi kalau case metode dan team project itu itu sekaligus keduanya dapat menggiring mahasiswa melakukan terampilan proses sains seperti menganalisis memprediksi menemukan dan lain sebagainya di samping itu kurikulum di perguruan tinggi yang orientasinya adalah KKNI di mana capaian pembelajaran untuk strata 1 di level 6 itu adalah capaian atau CPL-nya adalah mengaplikasi memanfaatkan IPTEC dan memecahkan masalah menyelesaikan masalah prosedural mampu mengambil keputusan memberi petunjuk dalam berbagai alternatif solusi nah ini semua menjadi latar belakang dari permasalahan di dalam penelitian ini tujuannya adalah menghasilkan LKM berbasis case method dan team based project pada mata kuliah morfologi tumbuhan yang memenuhi kelayakan berdasarkan aspek materi pembelajaran dan desain lalu bagaimana untuk mengetahui respon dosen dan mahasiswa sebagai pengguna di dalam LKM ini yang selanjutnya metodologinya alokasinya di jurusan biologi itu mahasiswa angkatan 2023 PSB PSB 2023 sementara subjek penelitiannya adalah ahli materi pembelajaran ahli desain objeknya sendiri adalah LKM yang disusun atau dikembangkan dengan berdasarkan case method dan team based project jenis penelitiannya adalah pengembangan instrumennya angket nah hasil penelitiannya dari analisis kebutuhan sorry analisis pencapaian indikator kerja utama atau IKU-PTN dan analisis kurikulum IKU-PTN yang tertuang tadi yang sudah saya jelaskan di awal yang tertuang dalam kemendik nomor 3 tahun 2021 diantaranya IKU-Ketujuh yakni menciptakan kelas kolaboratif dan partisipatif dalam penjelasan teknis IKU-Ketujuh itu dinyatakan bahwa case method dan team based project merupakan metode yang harus terapkan di dalam pembelajaran di kelas untuk menciptakan kelas kolaboratif dan partisipatif tersebut capaian pembelajaran di level 6 KNI adalah kemampuan mahasiswa mengaplikasikan menghaji membuat desain memanfaatkan e-packs dan menyelesaikan masalah untuk mewujudkan capaian pembelajaran di level 6 perlu dikembangkan suatu perangkat pembelajaran yang mengakomodir kegiatan pembelajaran berbasis case method dan team based project perangkat pembelajaran itu sebenarnya ada beberapa ada RPS media dan lain sebagainya tapi kami memilih lembar kerja mahasiswa atau LKM itu dari hasil analisis berarti perlu LKM yang berbasis case method dan team based project untuk menciptakan kelas partisipatif dan kolaboratif seperti yang dituntut di IKU 7 PTN lalu analisis kebutuhan LKM LKM ini tadi sudah dijelaskan merupakan bahan ajar yang berisi ringkasan materi petunjuk pelaksana dan lain sebagainya LKM dapat membuat mahasiswa aktif dalam proses belajar membantu mahasiswa dalam menemukan mengembangkan konsep melatih mahasiswa dalam menemukan dan membuktikan suatu konsep LKM yang berbasis case method dan team based project terutama dalam prosedur pada LKM sesuai dengan sintak kedua metode itu dapat menciptakan kelas yang aktif sehingga dapat terwujudlah kelas yang kolaboratif dan partisipatif selanjutnya hasil validasi dari aspek materi itu didapat 88,9 dengan kriteria sangat layak hasil validasi pada aspek pembelajaran ini setelah dikembangkan setelah di desain lalu di validasi dan setelah itu dikembangkan di revisi inilah hasilnya hasil validasi itu menjadi 88,9 hasil validasi dari aspek pembelajaran 91 yang keduanya ini berdasarkan kriteria yang dari Sugiono itu sangat layak hasil validasi aspek desain dari LKM ini masuk kategori layak dengan nilai 83,8 sedangkan dari respon dosen dan mahasiswa itu diperoleh kriteria sangat setuju bahwa LKM berbasis case method dan team based project digunakan di dalam pembelajaran dengan masing-masing hasil penilaian 88,3% dan 85% itu dari respon mahasiswa jadi kesimpulannya LKM ini sangat dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran mata kuliah morfologi tumbuhan LKM berbasis case method dan team based project adalah LKM yang didesain sesuai dengan tahapan-tahapan dan karakter dari case method dan team based project terutama pada prosedur kerjanya ini sangat bermanfaat dan diperlukan dalam membantu mahasiswa untuk menemukan mengembangkan melatih dan membuktikan suatu konsep meningkatkan keterampilan psikomotorik mahasiswa menemukan kreativitas dalam berpikir dan berbuat LKM berbasis case method dan team based project dapat membuat kegiatan pembelajaran lebih terarah lebih aktif dan mewujudkan kelas yang kolaboratif dan partisipatif seperti yang ada tertuang di dalam Permen nomor 3 tahun 2021 yang tadi sudah dijelaskan demikian Bapak Ibu yang bisa kami paparkan terima kasih Pak Heno baik terima kasih Ibu Cicik menarik sekali paparannya tadi bahwa case method dan team based project ini bisa mewujudkan kelas partisipatif dan kolaboratif itu Bu Cicik perlu kami informasikan barangkali bahwa beliau ini adalah gugus penjamin mutu dan tugasnya menginfluence dosen-dosen untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya ya silahkan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya silahkan ya Pak 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 ya Pro Herbet silahkan Pro Herbet ya saya sangat beruntung ya di ruangan ini karena dengan Bu Bu Cicik dengan penelitian case method dan team based proyek ini ini yang selama ini mengganggu pikiran saya ketika mendesain kegiatan pembelajaran dalam tataran RPS jadi bisa gak Ibu berikan kepada kami ketika Ibu tadi membicarakan pada tataran LKM gimana pula kita mendesain kegiatan pembelajaran case method dan team based proyek ini pada tataran LKM itu aja Bu baik terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih Pak Pak silahkan langsung direspon aja Bu oke terima kasih Pak baik terima kasih Prof case method metode case method dan team based proyek di dalam pembelajaran itu sudah dua tahun ini itu memang terus kita diminta di perancang pembelajaran berbasis metode pembelajaran case method dan team based proyek yang awalnya pasti kita tuangkan di dalam RPS gitu ya Pak pasti kita tuangkan nah bagaimana terus kami berpikir kalau hanya tertulis di RPS mudah kita menuliskannya di RPS CPMK CPMK satu tujuan materinya ini dengan indikator ini kita belajarkan dengan case method kan mudah kita menuliskannya gitu kan Pak bagaimana merealisasikannya di dalam pembelajaran tentu kita butuh LKM jadi LKM itulah di dalam LKM itulah kegiatan itu kelihatan kegiatan pembelajaran berbasis case method pembelajaran itu atau team based project nah kalau kita menggunakan LKM yang di dalamnya ada prosedur yang sesuai sintak case method itu kan sama dengan PBL kalau dalam model pembelajaran itu ya kan program based learning ya kan tentu metodenya ya metode kasus gitu jadi kalau sudah kita setting sudah kita rancang LKM kita terutama di langkah-langkahnya sesuai dengan sintak yang ada di PBL tentunya disitu ada pemecahan masalah ujungnya kita munculkan dulu kasusnya lalu sesuai jadi mahasiswa itu akan mengikuti langkah-langkah itu ya otomatis kan bahwa dalam kegiatan pembelajaran itu ya pembelajaran dengan metode kasus atau dengan team based project gitu Pak jadi dalam satu LKM itu ada yang satu kali tergantung tujuannya ada yang untuk satu kali pertemuan dengan metode apa misalnya dengan metode dengan case method tentunya kita mulai dengan kasus orientasi pertama orientasi kita kasih dulu apa materinya sedikit kita kasih permasalahan yang terus dengan langkah-langkah sesuai dengan PBL atau case method ini ya siswa terus bekerja dengan tentunya sesuai dengan langkah-langkah tadi ada peran mahasiswa disitu ada peran dosen disitu gitu Pak nah ada juga yang satu LKM itu itu untuk dua pertemuan gitu jadi ada kegiatan satu LKM misalnya di kami itu kan morfologi tumbuhan ada LKM daun itu untuk morfologi daun itu terlalu luas materinya sangat luas kami bagi menjadi tiga kegiatan kegiatan satu dengan case method misalnya nah kita buat lah kasusnya disitu nanti di kegiatan tiga ada team based project itu kita membuat herbarium tapi dengan spesimennya daun gitu Pak jadi dalam satu LKM itu di kegiatan satunya case method kegiatan dua nanti bisa case method lagi kegiatan tiganya dengan team based project misalnya tergantung dengan tujuan kegiatan pembelajaran itu Pak jadi otomatis kan yaudah pembelajarannya sudah berbasis case method dengan team based project gitu jadi kita setting lah di LKM sebenarnya jadi kalau kita sudah punya LKM yang seperti ini kita tinggal santumkan aja di RPS gitu kan di RPS ini CPMK berapa ya CPMK ini kita lihat aja LKM CPMK ini LKM 2 misalnya apa di dalamnya ada case method dan team based project yaudah kita cantum di RPS metodenya apa case method team based project atau team based project saja atau case method saja gitu Pak penjelasannya bagaimana Prof ya baik terima kasih banyak sudah terima kasih ya terima kasih Ibu Cici mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lain tidak ada ya jadi barangkali kami sangat terbantu nih Ibu Cici jadi lebih mudah nanti merancang RPS yang berbasis case method dan team based project sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Cici sebagai invited speaker di acara seminar nasional ini selanjutnya mohon izin saya menyesuaikan dengan saya tutup ya Pak ya ya silahkan Bu